Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali kita bermain lagi BloxFruit Oke teman-teman jadi hari ini kita akan double upload teman-teman ya ini kan gue uploadnya siang-siang Nanti sore seperti biasa mungkin jam 5 jam 6 mungkin ya gue upload lagi Jadi kalian tungguin aja ya sorry banget kemarin gue pergi gue tidak bisa Tidak bisa live untuk Shindo sorry banget juga Mungkin nanti untuk Shindo gue akan ganti di hari Rabu mungkin Rabu kita main Shindo ya kita hunting item oke teman-teman ya Oke sekarang jadi video kali ini gue akan showcase buah iblis yang udah kalian tunggu-tunggu ya Bang bang buah iblis dragon Udah coy gue naikin Dan ya sekarang masternya gue 352 not bad not bad gak penuh sih tapi ya oke lah ya Yang penting gue udah knock semua skillnya kan teman-teman Oh ya by the way ini gue udah pake ini ya udah pake aksesoris baru jadi ini Santa Kalo kalian mau liat ini Santa ini ya statusnya kayak gini nih Good overall good sih gue demen banget 12% coy GGWP gak Oh semua ini bagus banget kayaknya ini paling tinggi deh boost damage paling tinggi deh Untuk sword sama devil fruit ya setau gue ya ini 12% tinggi banget busat Udah gitu 400 halt lagi oke langsung aja coy skill pertama hit wave beam ini gue jauhin ya Karena ini skillnya gila banget teman-teman semuanya rusuh skillnya rusuh banget hit wave beam Nah itu jadi kayak kita keluarin apa ya hit wave ya kayak kayak ledakan gitu lah ini kayak gini Bam kayak jadi kayak buah bom-bom dan damage-nya sakit parah sih ini Gila sih ini buah iblis zoan tersakit anjir Tuh berapa tuh damage-nya barusan tuh gak keliatan ya aduh gue juga gak keliatan Pokoknya sakit lah teman-teman ya 2000an lebih mungkin ya dibandingkan buah iblis tori-tori ini lebih sakit sih menurut gue Jauh ya udah gitu skillnya semua area lagi kecuali Dragonic Cloud kecuali skill kedua Ini berapa kita liat damage-nya yang bener ya kita liat ya 2000 2000 guys GG gak udah gitu dia lumayan jauh lagi teman-teman coba kita dari sini bisa gak ya Nyampe gak ya teman-teman kira-kira kita coba ya Hit wave beam Wah gak nyampe coy tidak sampai ternyata teman-teman Terlalu jauh dari sini masa gak nyampe sih coba Hit wave beam Yap gak nyampe Jadi dia jaraknya gak jauh-jauh banget teman-teman Tapi cukup jauh lah mungkin dari sini nih Dari sini pasti kena dari sini pasti kena gue yakin Pasti kena ya Ya dia jaraknya gak begitu jauh tapi Ya cukup lah cukup lah ya Kalau buat WVP ini enak banget sih apalagi buat farming ya Karena areanya gede banget coy Areanya ya bukan jaraknya Kalau jaraknya tadi ya lumayan lah Areanya gede coy Oke lanjut kita ke skill kedua Dragonic Cloud Wow ini yang gue bilang dia bukan skill area ya Dia tuh kayak gini teman-teman Boom Nyeret musuhnya dan ngebakar per second tuh Itu sakit parah banget sih Sakit parah banget Kenapa karena dia damage Damage pas dia narik lawan aja tuh 2000 teman-teman Abis itu dia kebakar lagi coy Mana nih musuhnya nih Dia narik-narik gini 2000 Bam tuh 2000 ya 2000 lebih abis itu dia kebakar lagi coy Bayangin coy Ini dua skill aja Dua-duanya udah 2000 Ke atas damage nya gila Apalagi Dragonic Cloud ini nih Ini gede banget sih damage nya Boom Terus dia kebakar lagi tuh 100 per second ya Berapa kali tuh Wih banyak coy Sakit cuy sakit cuy Langsung setengah darah sumpah Gila nggak Langsung cuy Ke skill ketiga Fire Shower Ini kayak skillnya magu-magu Apa namanya gue lupa Skillnya magu-magu lah pokoknya ya Yang kayak begini nih Bam 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 Kayak gitu ya Mirip fire bullet Mirip fire bulletnya merah-merah juga kali ya Kayaknya ya Cuman lebih sakit damage-nya Dan Dan lebih Gila gitu Jadi dia mental-mentalin musuh sih sebenernya Dia tuh Jadi gak kayak flame Kalau flame kan dia Musuhnya kayak tetap di tempat gitu kan Kalau ini tuh enggak cuy Tuh Jadi kayak mental-mental gitu dia Tuh 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 Kalau kalian liat pake Ken Busyokohaki ya Dia kayak mental-mental gitu Tapi damage-nya sih GG banget sih Dia bisa GG banget Ini overall Boy Blitz yang sakit parah temen-temen ya Semua skill-nya sakit parah sih Gak bohong Ini 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 Gila banget Gue demen banget pake itu Sumpah Gue demen banget pake itu Buat ngawan boss Buat PvP itu enak banget cuy Coba fire shower Gak sih damage-nya Gak keliatan cuy Tuh kalau full damage ya Hampir sama kayak draconic cloud cuy Damage-nya lebih dari 2500 Kalau menurut gue draconic cloud ya Jadi ya kalian bisa anggap aja Damage-nya ya 2500 lebih lah Mungkin ya Yang si fire shower ini Kalau kena semua ya Kalau kena semua Tapi dia area-nya gede sih Jadi sebenernya tuh Kalau kalian fire shower Dia tuh mirip-mirip sama heat wave beam Tapi dia Banyak gitu Bayangin guys Areanya mirip-mirip segitu Tapi dia banyak Terus-terusan Jadi biarpun musuhnya mental-mental Itu tetep masih kena coy Gue sih farming pake ini Sumpah enak banget sih Sumpah enak banget Gue farm pake ini enak banget Walaupun Gak seenak buah-buah logia Kayak light gitu-gitu ya Kalau light kan emang Tidak mental-mentalin musuh Nah kalau ini tuh emang Ya kurangnya tuh gitu Dia mental-mentalin musuh Tapi overall good sih Kalau menurut gue untuk farming ya Oh iya by the way Kalau kalian perhatiin Di atasnya nih Ada tulisan Fury meter ya Dimana fury meter ini Adalah kayak Apa ya Kayak waktu Transformation kalian Jadi kalau kalian pake Transformation nih Skill terakhir ya Eh bukan Skill terakhir dari Maksud gue Skill transformation Itu dia fury meter Lama-lama akan menurun Dan kalau misalnya Kalian pake skill Dia akan menurun terus cuy Gue coba pake ya Transformation Jadi naga Indosiar gak tuh gue Lihat cuy Naga Indosiar GG gak Dan ini semua skillnya berubah cuy Semua skillnya berubah Kita coba ya Hit wave beam Boom Gak kecuali itu sih Dragonic law berubah nih Dragonic law berubah Boom Tuh ya Jadi kayak ada 3 cakar Di bawah gitu Dan itu parah sakit banget Sumpah ini Ini gila sih Kita gak bisa lihat damage Karena dia terlalu Terlalu ini ya Terlalu Terlalu jauh gitu Coba coba Hit wave beam Berapa sih damage 2500 Kalian lihat gak barusan guys GG Dragonic law berapa damage nya Bang Gak keliatan Yang pasti sakit banget sih Dia ngebakar juga lagi Tuh Ya mungkin sama kayak Fire shower ya Kalau misalnya kita pake fire shower cuy Dia kayak gini cuy Boom 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 Rusu banget ini semua Rusu banget Rusu banget Dan sakit Sakitnya parah banget sih Tapi kalian lihat cuy Fury meter gue Udah mau habis kan Kenapa Karena gue pake skill terus Nah jadi kalau misalnya kalian pake skill Itu dia akan berkurang terus cuy Kalau misalnya kalian gak pake skill Dia berkurang itu akan pelan-pelan gitu ya Tapi kalau misalnya kalian pake skill Dia berkurangnya langsung Kayak berkurang 1 bar Terus pake skill kedua Berkurangnya 1 bar Kayak gitu temen-temen ya Jadi Itu cara untuk ngebalance sih Karena ini gila banget sih Kalau misalnya buah ini Kayak buahnya si Tori Tori no Mi Yang berubahnya itu Gak pake fury meter Ini OP cuy Ini OP kan parah banget Sakitnya gitu kan Makanya dibikin fury meter Supaya apa Biar balance cuy Karena kalau gak ada fury meter Wah OP OP parah sih Terus kalau menurut gue OP apa enggak Bu ini tetap OP sih Walaupun dengan fury meter ya Tetap OP kan Sakitnya Sakit giya gitu Cuman ya Kalian Kalau misalnya PvP Berubah jadi naga Transformation Ya kalian target banget ya Jadi kalian gampang banget Di target cuy Kalau misalnya kalian berubah Pas lagi PvP Kurangnya itu doang Makanya gue gak nyaranin ini Buat PvP sih Walaupun bisa Dan emang 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 bagus gitu Dibuat PvP Tapi Mungkin lebih cocok buah-buah lain Kali buat PvP ya Kalau ini tuh Khusus buat farming sih Kalau gue bilangnya ya Buah Tori-Tori tuh Nah itu buat PvP banget tuh Buat farming justru itu kurang Kalau menurut gue Sedangkan ini Ini GG cuy Buat farming cuy Sumpah buat farming GG banget Gak bohong Dan ini skill terakhir Dragonflight Oh iya Sayapnya dragon Kalian bisa ganti-ganti Ke situ tuh ya Ke pulaunya Elsa dulu ya Ke pulau Frozen ya Bentar gue kesitu dulu Oke gue akan kasih tau Dimana tempatnya Kalian bisa ngerubah warna Sayap dari naga ini Temen-temen ya Bentar ya Nah ini dia temen-temen Kita udah sampe di pulau Frozen ya Dan by the way Ini terbangnya kayak gini temen-temen ya Dibilang cepet juga Enggak sih Mungkin sama kayak merah mungkin ya Kalau dibilang cepet banget sih Enggak sih temen-temen ya Nah Ini kalau misalnya kalian udah sampe di pulau Frozen Kalian ke belakang sini temen-temen ya Untuk ngerubah warnanya ya Tapi kalian butuh mastery coy Nah Kalian lewatin aja coy Rubah Iya tuh 600 mastery 400 mastery Wey Gue udah ganti Gue udah ganti Ini ke dirt brown ya Tapi gue gak demen coy Gue demennya warna Ini Orang gini keren Neon orange Siannya di gigi Nah ini kalian Bisa ganti dari baling bawah coy Bisa ganti dari paling bawah ya Ini ganti jadi Ijo Jadi biru Jadi merah Jadi neon Nah ini yang gue paling demen nih ya Nah untuk ngeliatnya gampang kalian reset aja udah Gitu doang temen-temen ya Kalian bisa ganti disini nih Udah gitu doang Rada aneh sih kenapa Ngegantinya masih disini ya gitu Dia bikin kayak apa gitu Aneh gitu Tapi ya oke lah ya Ini tuh dia tuh Udah keliatan sayapnya coy Sayapnya udah berubah Gue kira harus reset Rata enggak coy Udah keliatan sayapnya ya tuh Udah berubah gue sayapnya ya Oke 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 Sekarang kita akan coba untuk ngelawan si Ice Admiral yang disini Masih ada enggak ya Gimana ini Nggak ada coy Ice Admiral tidak ada Aduh tolong Lawan apa gue Lawan smoke kali ya Smoke Admiral kali disana Kita coba ya temen-temen ya Atau mau lawan Doflamingo Ah boleh tuh Doflamingo Doflamingo juga cukup kuat temen-temen ya Dia biarpun NPC lama gitu Boss lama Tapi dia tetep kuat coy Oke temen-temen By the way Gue juga udah ngedapetin Death Step ya Gue udah dapetin ini Death Step Jadi kalian nanti tungguin aja Gue perlu grinding lagi nih Karena dia Lebih gila daripada Dragon Fruit Lihat coy Sampai 400 Mastery nya Gila enggak Cuman ya oke lah Gue akan berusaha temen-temen ya Untuk naikin Mastery nya Oke kita akan ngelawan Dawn Swan ya Dia cukup kuat Walaupun dia level 1000 Beda 400 level sama gue Tapi dia cukup kuat Let's go coy Kita langsung ngelawan aja temen-temen ya Pertama-tama langsung coy Dragon dikelau Bum Aduh sakit parah enggak tuh Bum Langsung Fire Shower Bum 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 Gak usah awaken dulu ya Nanti kita awakennya pas Dia udah awaken juga aja Bum Makan tuh Sumpah itu skill sakit-sakit banget sih Yang Dragon dikelau tuh sakit banget coy Ya gue disokas deh tuh Satu skill ke kalian yang Death Step ya Gak apa lah Dragon dikelau Mau kemana kamu Ow Fire Shower Nah dia berubah Gue akan berubah juga Wuh Jadi naga coy Let's go Jadi naga Skill pertama Bam Dragon dikelau Bam Ampun bang Gak sakit kan Gak kena gak kena Kalau jadi naga tuh Gigi banget sumpah Jadi naga Indosiar ya Gue pengen coba skill ketiganya nih Bam Aduh Sakit coy Fire Shower nih Kita coba ya Berapa damage nya Bum Bum Sadis sumpah damage nya Sadis gak bohong Ini skill yang Fire Shower Sadis banget damage nya Hmm Kita coba lagi Dragnya dikelau Bang Wah gampang banget Ini kegampangan sih Kegampangan sih Lawan Dawn Swann aja udah kegampangan ya Apalagi lawan Ice Admiral gitu kan Ini menurut gue masih lebih sakit daripada Ice Admiral loh Cuman Fire Shower lagi Akhir Mati gak Mati Bye As easy as that men Ini skill OV paras yang Fire Shower ini Ini sakit banget Gila Sama Indra Koni Cloud Sakit banget temen-temen ya Pas Kelar Transformation gue Worth it cuy Worth it cuy Gue harap kalian bisa ngedapetin ya Buat Dragon ini Karena gue gg banget sumpah Oh iya Buat yang nanya status gue nih Status gue ya Kalian bisa screenshot Kalian bisa Ya apalah Gue pokoknya Pokoknya gue kayak ginilah Bener-bener Max status di block root Biar damage nya lebih mantep cuy Ini teman-teman Untuk reminder aja Gue gak dapetin buah ini tuh Dari Factory Jadi sebisa mungkin temen-temen Kalian Kalau ada Factory ikut Ikut Sebisa mungkin ikut Karena kemungkinan dapet itu lebih tinggi Daripada kalian ngegaca Kayaknya menurut gue sih Lebih tinggi Kemungkinan kalian bisa dapet Dragon Atau buah-buah iblis yang Langka-langka itu dari Factory Daripada kalian ngegaca Kalau ngegaca nih bener-bener Gaca sih Namanya gaca ya Bener-bener kayak ngegaca cuy Jadi kalian ya Lihatnya nih Banyak banget cuy itu Ada sand Ada apa nih Cop-cop Ada spike sampai tiga Tuh ya Ini pasti hasil dari gaca nih Ini pasti hasil dari gaca nih Cuman ya ini lumayan lah nih Ada sand nih Ini sand lumayan nih Kayaknya gue akan pake nih Sand ini nih Gue akan Gue akan rubah Dragon gue ya Karena gue mau farming ini cuy Lihat step cuy Ya Ini dihat step enak banget Karena dia Didiem di tempat cuy Gue bisa AFK-in cuy Mungkin gue akan pake Sand Fruit ini kali ya Jadi ya Sampai tinggal Dragon Aku akan merindukanmu Tapi aku butuh logia Untuk farming Tetap aja gue butuh logia Untuk farming temen-temen ya Oke Itu dia untuk video kita kalian temen-temen Jangan lupa gue double upload hari ini Jadi kalian tunggu nanti ya Sore-sore Atau mungkin ada malam mungkin ya Dan gue tetep akan live Oke Tetep akan live temen-temen Jadi tenang aja Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Temen-temen kalian Supaya cinta-cinta semua kemendahan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya